Shalom Jemaah Tuhan, kembali Shalom Tiberias, kita kasih lo tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan luar biasa, amin. Sebab kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia mampu mengubah keadaan kita, untuk itu mari datang di rumah Tuhan. Sungguh-sungguh kita menyembah, karena kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, terjadilah kuasa atas setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara, tepuk tangan yang lebih dasyat bagi Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Puji Tuhan, mari bersama-sama Reja Tiberias Indonesia, di tempat ini, bagi saudara yang secara live streaming, kita sama-sama turunkan kepala, kita rindu menyembah Tuhan. Kita satukan hati, kita perdoa saudara. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kau ala yang begitu dasyat, engkau mulia Tuhan, engkau setia bagi setiap kami. Di hari yang baik ini Tuhan, di minggu pagi ini Tuhan Yesus. Kami datang dengan hati yang betul-betul merindukan Tuhan. Ala yang telah memberkati setiap kami, ala yang senantiasa bersama dengan kami. Segelah musim kehidupan kami, kami gak pernah sendirian. Kami punya Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih-Mu yang terus engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu mengucap syukur dalam nyanyian kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya kami rindu penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi atas ibadah ini Tuhan. Waktu kami menyembah, kiranya roh kudus berkuasa, bertakhta di atas pujian. Agar setiap kami yang menyembah mengalami kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Hari ini jadi kemenangan bagi setiap kami. Sebab Yesus yang kami sembah, ala yang penuh kuasa bertakhta di atas pujian setiap kami. Dalam nama Yesus, kita yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu saudara, angkat kedua tanganmu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulia, mulia bagi anak tomba. Mulia, mulia bagi anak tomba. Sepapeng kamu mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tatap. Dan yang akan memerintah selamanya, atas semua yang di bumi. Engkau yang percaya betul-betul berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan mulia engkau Tuhan. Mulia, mulia bagi anak tomba. Mulia, mulia bagi anak tomba. Mulia, mulia bagi anak tomba. Ditata dan Ia akan memerintah selamanya atas semua Ia dibungi Sebab pengkamu liat dan layak dibuji yang duduk ditata dan Ia akan memerintah setiap kami Tuhan memerintah selamanya atas semua Ia mari angkat tanganmu angkat suaramu katakan mulia Sebab pengkamu liat dan layak dibuji yang duduk ditata Dan Ia akan memerintah selamanya atas semua Ia Mari bangkit berdiri saudara terkasih dalam Tuhan Ia Sebab pengkamu liat dan layak dibuji yang duduk ditata dan Ia akan memerintah selamanya Atas semua Ia dibuji yang duduk ditata dan Ia akan memerintah selamanya Akan memerintah selamanya atas semua Ia akan memerintah selamanya atas semua Ia Ibu Anda akan memberitahu selamanya atas semuanya Tuhan, atas semuanya, atas semuanya, atas semuanya, atas semuanya. Tuhan, 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 atas semuanya. Tuhan, atas semuanya, atas semuanya. Tuhan, atas semuanya. Tuhan, atas semuanya. Tuhan, atas semuanya, atas semuanya. Tuhan, atas semuanya, atas semuanya. Tuhan, atas semuanya. Tuhan, atas semuanya. Atas semuanya. Atas semuanya. Atas semuanya. Atas semuanya. Tuhan, atas semuanya. Atas semuanya. Tuhan, atas semuanya. Sing like never before. Sing like never before. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your heart. Alleluia. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Oh, my soul. Wership His soul. Sing like never. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your heart. Oh, my soul. Sing like never before. Oh, my soul. I was in your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I was in His holy name. Sing like never before. Love my soul. I was in your holy name. I was in your holy name. I was in your holy name. Kita berikan tepung tangan yang lebih dasyat lagi saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Tuhan Yesus yang begitu dasyat. Allah yang mulia. Allah yang berkuasa bagi setiap kami. Allah yang menampakkan kasihnya bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dengan nyanyian kami datang Tuhan di ibadah pada sesi yang ketiga di Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini terjadilah kuasa Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah di kuat dan yang terikat Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Yang siap menjemah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat pagi. Shalom Tiberia. Shalom. Bagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berbiri bersuara-suara bagi nama Tuhan. Come on. One, two, three, go. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau Allah yang mengasihi setia kami ya Bapak. Come on. Kau tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firmannya. Bila hati muster di hatiku, kau lah saudara dan saudari. Kau tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firmannya. Bila hati muster di hatiku, kau lah saudara dan saudari, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firmannya. Bila hati muster di hatiku, kau lah saudara dan saudari, ku kasihi, ku kasihi kau dengan kasihi Tuhan, ku kasihi kau dengan kasihi Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajahmu, kemuliaan raja, ku kasihi kau dengan kasihi Tuhan, ku kasihi kau dengan kasihi Tuhan. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Ada sukacita. Ada sukacita. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. 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 Saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu Mari bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu Mari bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Mari bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Mari bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Haleluya Sorak-sorak yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus ala kita yang luar biasa Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin Terus bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus Karena kuasa Tuhan tercura bagi setiap kita Haleluya Inilah iman percaya kami ya Tuhan Kami adalah generasi pilihannya Tuhan Kereja Tiberias Sama-sama kata Kami generasi Yang telah kau pilih Untuk nyatakan kemuliaanmu Dengan imanmu katakan Kami generasi Yang tak akan henti Untuk bangkitnya Untuk nyatakan kemuliaanmu Kuasanya Kuasanya dalam kami Yang tak akan henti Untuk bangkitnya Tetap naik dan tidak Tetap naik dan tidak Tetap naik dan tidak Tetap naik dan tidak Kuasanya 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 Haleluya Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Terpuji nama Tuhan Yesus Setiap kita sudah datang memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Kristus Biar setiap pujian dan sembah kita Boleh menyenangkan hati Tuhan Biar nama Tuhan Yesus saja Yang selalu dipermuliakan Sebelum kita dengar firman Tuhan Pada pagi hari yang indah ini Izinkan kami untuk membacakan suara gembala Suara gembala bagi setiap kita semua Suara gembala Ibu pendeta Darniati Pariyaji Dengan judul Mengalahkan kesombongan Romawi yang pertama dua pembuka Dalam nama Tuhan Yesus Agar kami semua Selalu dalam lindungan Allah Tidak bahaya dan celaka Diberkati dalam segala usaha Bebas dari kutuk-kutuk penyakit Bebas dari peneritaan Bebas dari kemiskinan Masmur 91 Hayat 1 sampai dengan 16 Berkati Jemaah Tiberias Lindungi selalu Jemaah Tiberias Dan sayangi Jemaah Tiberias Romawi yang kedua Mengalahkan kesombongan Bagaimana kita harus bisa mengalahkan kesombongan Satu Kita harus menyadari Tuhanlah yang besar dan bukan kita 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31 Kita banyak memiliki kekurangan Seharusnya kita tidak menjadi sombong Dan bersyukur atas apa yang kita bisa lakukan Karena Tuhanlah yang memilih kita Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita Maka kita bisa melakukan kebaikan Dua Kita harus menyadari Semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 7 Setiap harta, talenta, kesempatan, kebisaan, kemampuan Yang kita miliki adalah anugerah dan berkat dari Tuhan Karena itu kita harus bersyukur Dan menggunakannya sebaik mungkin Bukan malah menjadi sombong Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi Dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil 3 Kita harus menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 Kita harus nantiasa membaca firman Tuhan siang dan malam Sehingga kita dapat mengerti Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini Tidak berada di luar kontrolnya Tuhan Tuhan adalah Allah yang maha hadir Masmur 139 ayat yang ketujuh Dialah yang berkuasa atas hidup kita Dialah yang menghendaki kita berbuat ini dan itu Tuhan adalah Allah yang maha tahu Dan peduli dengan kita Masmur 33 ayat 13 sampai dengan 14 4 Kita harus merendahkan hati selalu di dalam hidup ini Lukas 14 ayat 11 dan 1 Petrus 5 Ayat yang kelima Kerendahan hati adalah hal bijak Dimana kita tahu bahwa kita akan Memposisikan diri kita sama dengan yang lain Dan tidak merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari yang lain Dan kita akan menghargai orang secara tulus Orang rendah hati mau belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan ini Dalam interaksi dengan sesama Amsal 27 ayat yang ke-17 Romawi yang ketiga Hati-hati Tuhan tahu pikiran perkataan dan perbuatan kita Dimanapun kita berada Firman Tuhan di dalam Masmur 139 Ayat 1 sampai dengan 4 Mengajarkan kepada kita Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita Dua ucapan-ucapan kita Ucapan-ucapan kita segala perkataan kita Semuanya diketahui oleh Tuhan Perkataan-perkataan kita Ucapan-ucapan kita jangan sampai dusta Tuhan Yesus mengatakan Orang berdusta adalah anak iblis Yohanes 8 ayat 44 Tiga Jaga perbuatan-perbuatan kita Jaga dan pelihara tubuh kita Tuhan tahu segala perbuatan Anda Doa penutup Mari kita bertobat hidup yang suci Mari kita hidup dalam pertobatan Hidup yang kudus Hidup kita harus dipersiapkan Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga sorga seruan Mari kita membentuk keluarga yang kudus Untuk menjadi mempelai Kristus Haleluya Amen Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Demikian pembacaan suara gembala Pada pagi menjelang siang hari yang indah ini Sama-sama kita boleh siapkan hati kita Untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh satu Di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur ya Bapak Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini Bukan karena kuat dan hebatnya kami Tapi semuanya karena kebaikan Tuhan Semuanya karena anugerah Tuhan Yang begitu luar biasa bagi setiap kami Kami sangat bersyukur ya Bapak Kalau kami boleh ada di gereja ini Di gereja Tiberias Indonesia Tiberias artinya mempelai Kami mengucap syukur ya Tuhan Tuhan yang telah memerintahkan kepada pendiri Dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia Untuk membangun gereja yang besar Yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini Hal mana sudah banyak dibuktikan Dengan mujizat Mujizat Tuhan yang begitu luar biasa Bayi-bayi mati dalam kandungan Dibangkitkan Orang-orang yang sakit Yang sakit kanker Yang sakit tumor disembuhkan Bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi Oleh karena kebaikan Tuhan Hidupnya dipulihkan Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Bersyukur ya Bapak Untuk perkenanan Tuhan Bagi gereja Tiberias Indonesia Dan setiap kami yang ada di dalamnya Sebentar ya Bapak Kami siapkan hati kami Dengan firman Tuhan Bersabdala bagi setiap kami Ajar Tegur Didik kami ya Tuhan Supaya semakin hari Kami boleh semakin mengerti Apa yang Tuhan mau dari setiap kami Yang terkasih Gembala sidang gereja Tiberias Indonesia Ibu pendeta Darnia Tipariaji Dalam menyampaikan firman Tuhan Ada kuasa Ada mujizat Tuhan Yang selalu menyertai Terima kasih ya Bapak Ini kami ya Tuhan Yesus Kami berdoa Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberias Setiap kita Yang siap dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amen Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur ya Bapak Kemurahan Tuhan Begitu berlimpah bagi setiap kami Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Kemurahanmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Kemurahanmu Lebih dari hidup Dengar sekenap hatimu Sama-sama kita boleh katakan Kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Bawa setiap kami Bawa lidahku Kemurahanmu Memuji Dengar Kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Mari sambil bangkit berdiri Sama-sama Mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Sama-sama kita boleh siapkan hati kita Dengan pimpinan Tuhan Kepada yang terkasih Membalasi dan gereja Tiberias Indonesia Ibu pengetah dan niat di paria Kami persilakan Kami persilakan Membalasi dan gereja Tuhan Yesus Kami persilakan Membalasi dan gereja Tuhan Yesus Kami persilakan 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 тр Sicherheit Kami persilakan Kami persilakan Terima kasih Bapak Ibu motos Kami persilakan anytime Semihkan Terima kasih Jemaah Tuhan Aku persilakan Engkau Allah Rauh Kudus lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Rauh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus, Yesus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus. Karena kita memang harus bertumbuh ya, bagaimanapun juga ya. Itu kita lihat nanti kata-kata Tuhan Yesus ya, saudara sekalian ya. Bertumbuh di dalam anugerah Tuhan Yesus adalah hal yang penting dalam hidup kita. Apa artinya misalnya kita terkenal atau kita dikenal, kemudian kita juga pandai, kita juga kaya, tetapi Tuhan Yesus tidak berkenan atas hidup kita. Apa artinya itu semua, saudara sekalian. Gak ada artinya kita mau Tuhan berkenan, Tuhan Yesus berkenan atas hidup kita. Kita harus memiliki kerinduan untuk semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melakukan hal-hal yang seturut dengan perintah dan kendak Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyukai kita. Bahkan Dia akan semakin menyayangi kita, saudara sekalian, dan semakin memenuhi hidup kita dengan anugerahnya. Maka untuk itu tingkatkan kapasitas manusia rohani kita dengan banyak berdoa, membaca firman, memuji, dan memenyembah Tuhan, saudara sekalian. Upayakan kita alami pertumbuhan rohani, karena ini penting, saudara sekalian. Makanya ibadah rajin, baca firman rajin, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Jadi bagaimana untuk bertumbuh dan bertumbuh, artinya bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hal nomor satu, saudara sekalian, untuk bagaimana kita bertumbuh otomatis juga harus berbuah, saudara sekalian. Kita bacakan, Argo, bacakan Yohanes 15 ayat 4, Argo, Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita mesti tinggal di dalam Tuhan Yesus ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, nah ini saudara sekalian, kalau ia tidak tinggal di dalam aku dan kamu tidak berbuah. Ini kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi apa ya dan bagaimana untuk bertumbuh dan berbuah ya saudara sekalian, di dalam anugerah ya sekarang ini anugerah Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kita satu, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus. Tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus. Untuk dapat berbuah, saudara sekalian, yang harus kita lakukan adalah melekat erat dengan Tuhan. Kita harus sadari bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa dapat berbuah, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara sekalian. Bahkan yang terjadi kalau satu ranting lepas dari pokoknya, maka ranting itu pasti akan mati. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah melekat dengan Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang kehidupan yang selalu rindu untuk menjalin keintiman dengan Tuhan, baik melalui doa-doa pribadi, ya saudara sekalian doa kita pribadi, maupun melalui pertemuan-pertemuan ibadah, ya saudara sekalian seperti sekarang ini. Tinggallah di dalam Yesus memiliki arti bahwa kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri. Ya saudara sekalian Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Itu artinya kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar kepada Tuhan, mengikuti ajarannya, perintahnya, keinginan, dan agenda Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus seperti ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapak waktu mengajarkan karya keselamatan untuk kita semua, saudara sekalian. Ketika kita belajar senantiasa hidup atau tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan yang penuh kuasa akan senantiasa menolong, membimbing, mengajar, dan memberikan sukacita dalam hati kita. Semuanya ini hanya bisa diperoleh jika kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Jadi hal nomor satu adalah tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Nomor satu untuk kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian Argo bacakan Yohanes 15 ayat 2, kemudian Matius 3 ayat 8 Argo. Yohanes 15 ayat 2 Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Matius 3 ayat 8 Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, sudah berbuah masih dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, saya ulangi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, ya saudara sekalian, ya. Jadi hal yang kedua adalah kita untuk bertemu dalam anugerah Tuhan Yesus ya, kita harus siap untuk dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah ya, nomor dua adalah siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi buah-buah apa saja yang harus dihasilkan oleh orang percaya ya, suara sekalian ya, suara sekalian itu seperti di Matius 3 ayat 8 katakan tadi Argo sudah bacakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, jadi ada buah pertobatan ya, suara sekalian. Yang nomor satu harus kita siap dibersihkan untuk berbuah adalah satu, buah pertobatan. Buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dosa, menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan, jadi serupa dengan Yesus Kristus, suara sekalian. Kita harus ada buah pertobatan dan hati pertobatan. Hati pertobatan dan buah pertobatan itu dua hal yang berbeda ya, hati pertobatan ada di dalam kita dan buah pertobatan ada di luar kita. Buah pertobatan adalah perbuatan, suara sekalian, yang didasari dengan perubahan sifat dan juga sikap hidup ya, suara sekalian, serta arah hidup yang dari gelap menuju terang Tuhan yang diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Pertobatan adalah betul-betul membenci dosa, kembali kepada Tuhan, berkenan di hadapan Allah ya, suara sekalian. Itu pertobatan ya, suara sekalian, benci dosa, kembali kepada Tuhan, berkenan, kita mau berkenan selalu di hadapan Allah. Jadi buah yang kesatu yang harus dihasilkan oleh kita orang percaya adalah satu buah pertobatan ya, suara sekalian. Kemudian Argo bacakan Filipi 1 ayat 9-11, kemudian Ibrani 12 ayat 11, Argo. Filipi 1 ayat 9-11 Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Ibrani 12 ayat 11 Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang menghasilkan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Filipi 1 ayat 9-11 katakan, Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat. Menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi, hal yang ketiga adalah kita harus hasilkan buah kebenaran. Juga di Ibrani 12 ayat 11 katakan, Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi, hal yang ketiga, saudara sekalian, buah apa saja yang kita harus punya. Tadi, yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua buah kebenaran, yang kedua sekarang ini adalah buah kebenaran, saudara sekalian. Buah kebenaran, orang percaya memerlukan pengetahuan tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Itu sebabnya, sebagai murid Kristus, kita terus menerus belajar firman Tuhan. Sehingga memiliki pengetahuan yang memadai untuk memiliki apa yang baik, Supaya hidup kita suci dan tidak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Buah kebenaran adalah hasil dari proses pengundusan yang dikerjakan oleh Kristus, ya saudara sekalian. Tentunya ini proses pengundusan perlu respon yang aktif dari kita, ya saudara sekalian. Menjalani proses pengundusan harus menjadi satu-satunya obsesi kita selama kita hidup di bumi. Artinya kita mau hidup di dalam kekudusan itu harus jadi obsesi kita, ya. Harus jadi aduk sayhanus, pengennya hidup kudus. Harus jadi obsesi kita, ya saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, kan berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan menyatalah. Dan Tuhan Yesus katakan, kuduslah kamu. Dan firman Tuhan, ya, katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, ya saudara sekalian. Jadi buah yang kedua yang harus dihasilkan oleh orang percaya adalah buah kebenaran, saudara sekalian. Tadi yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah kebenaran, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Roma 6 ayat 20 sampai 22, Argo. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Roma 6 ayat 20 sampai 22 katakan, Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang waktu menjadi hamba dosa, ya ini maksudnya saudara sekalian ya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian ya, buah daripada dosa. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, artinya jadi anak-anak Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal ya, saudara sekalian, yang lautan api miliartan tahun. Tetapi kita, yang ada buah pengudusan, artinya hidup di dalam kekudusan Tuhan, kesudahannya ialah hidup yang kekal, saudara sekalian. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa setelah kita memperoleh kemerdekaan dari dosa, dan setelah kita menjadi hamba Allah, anak Tuhan ya, saudara sekalian, maka kita akan memperoleh buah, yaitu buah yang membawa kita kepada pengudusan. Buah yang membawa kita kepada penyucian diri, dan membebaskan diri kita dari jerat dosa. Buah yang membawa kita terus bertobat, dan bertobat terus ya, saudara setiap hari ya, saudara. Serta terus melepaskan dan melepaskan segala perbuatan dosa. Buah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, sampai kesudahannya. Dan buah inilah sesungguhnya yang dirindukan oleh kita, orang percaya. Yaitu kita memperoleh buah yang, yaitu sampai kepada, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya seperti tadi saya katakan, bukan kematian yang kekal, atau neraka ya, atau kematian kedua, atau lautan api, saudara sekalian, tetapi kehidupan yang kekal ya. Dan buah inilah yang sesungguhnya yang dirindukan oleh kita, anak-anak Tuhan, yang sebagai orang percaya. Bahwa setiap orang percaya, mengharapkan akan mendapatkan bagian dari hidup yang kekal, dan penuh sukacita dan namai sejahtera bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga sepanjang masa. Jadi buah yang ketiga, saudara sekalian, tadi buah yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua buah kebenaran, dan buah apa yang harus kita hasilkan, saudara sekalian, yaitu buah pengudusan ya. Buah pengudusan, ya kemudian ada lagi satu buah lagi yang harus kita punya, saudara sekalian. Argo bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya saudara sekalian. Jadi, buah apa lagi yang harus kita punya? Buah yang keempat adalah buah roh, ya saudara sekalian. Jadi, untuk kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan, saudara sekalian, yang pertama adalah kita tinggal dan melekat pada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita siap untuk dibersihkan untuk lebih banyak berbuah. Jadi, buah-buah apa yang harus kita punya? Yang satu tadi adalah buah pertobatan, kemudian buah kebenaran, dan kemudian ketiga buah pengudusan, dan yang keempat ialah buah-buah roh, ya saudara sekalian. Di Galatia 5 ayat 22-23 ini, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang beberapa perkara. Ia berbicara mengenai buah roh, ya saudara sekalian, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara sekalian. Rasul Paulus mengingatkan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah seharusnya lah ia menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus menyalipkan daging kita dan segala hawa nafsu kita, saudara sekalian. Kemudian kita lebih setia berbuat kebaikan dan kebajikan yang sesuai dengan firmannya, sehingga menghasilkan buah roh, buah-buah roh yang semakin baik dan semakin baik, ya saudara sekalian. Jadi buah roh itu satu paket, ya tadi saudara sekalian ada sembilan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya saudara sekalian. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah yang keempat yang harus dihasilkan kita orang percaya adalah buah roh, saudara sekalian. Jadi ringkasannya ya saudara sekalian untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus, yaitu satu, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Buah apa saja, satu buah pertobatan, kedua buah kebenaran, ketiga buah pengundusan, dan keempat buah-buah roh, saudara sekalian. Ya itulah, saudara sekalian, dalam hidup ini malah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama, jangan menyakiti hati sesama, saudara sekalian ya. Dalam hidup ini kita juga, saudara sekalian, memuliakan Tuhan Yesus, dan kita juga harus menjadi injil yang bisa dibaca, ya saudara sekalian. Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang, sehingga orang-orang akan memuliakan Tuhan Yesus, bahkan mengikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga, saudara sekalian, dalam hidup ini kita berjuang, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah supaya kita masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian, artinya kita berjuang untuk masuk sorga, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ya, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, Seperti aku pun telah menang dan duduk di atas tata Bapak, ya, saudara sekalian. Artinya, Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dan kita akan dapat meraih ruang mahasuci, saudara sekalian ya. Dan juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 20 ayat 14-15, dikatakan, kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal, yaitu lautan api, ya, lautan api selama-lamanya yang miliatan tahun. Jangan sampai, saudara sekalian, perjuangan kita atau hari-hari yang kita lalui ini, saudara-sia yang akan kita dapat, ya, itu kita harus berjuang untuk kita masuk sorga. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian, ya. Jadi, kita suruh berjuang untuk masuk sorga. Ya, itulah, saudara sekalian, mari dalam hidup sehari-hari kita bertobat dan bertobat, saudara sekalian, ya, bertobat dan belajar dan belajar, saudara sekalian, ya. Kita berjaga-jagaan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan hendaklah kita sungguh menjadi injil yang terbuka, ya, saudara sekalian, injil yang bisa dibaca oleh orang-orang sekitar kita, ya, saudara sekalian. Kita penuh kasih, penuh buah-buah roh tadi, ya, saudara sekalian. Jadi, untuk bertumbuh dan dalam anugerah Tuhan Yesus, saya percaya kita semua harus bisa dan kita harus betul-betul tinggal melekat, ya, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, siap untuk dibersihkan, ya, karena apa yang kita tabur, ya, itu yang akan kita tuai. Jadi, kita yang sudah di dalam Tuhan, ya, kita yang sudah berbuah pun siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah, ya, saudara sekalian. Artinya, ya, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi, baiklah kita menabur baik, maka kita akan menulai baik. Jadi, buah-buah apa saja, saudara sekalian, yaitu buah pertobatan, buah kebenaran, buah kekudusan atau pengudusan, dan kemudian buah-buah roh. Demikian, saudara sekalian, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan sayang dengan Tuhan Yesus dan kita percaya Tuhan Yesus juga sayang kepada kita. Dan kita semua pasti akan diberikan wibawa ilahi kalau kita sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Marilah, saudara sekalian, setiap hari kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari, setiap saat, atau kapan saja, saudara sekalian, kita memperingati karya keselamatan yang telah arah kerjakan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk keselamatan kita, saudara sekalian. Dan juga kita selantiasa memakai minyak kurapan untuk proteksi bagi diri kita. Dan marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, saudara sekalian, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya silahkan kepada Pendeta Elkristi Gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tani meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Paryaji, firman yang luar biasa, firman yang memberkati kami semua. Kami terus berdoa kiranya Tuhan pakai Ibu secara luar biasa dan terus diberi kesehatan umur panjang sampai kedatangan Tuhan dipakai untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias. Siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Boleh sekali kita berikan tepuk tani meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, penting sekali tadi gembala sidang kita mengajar bahwa untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai murid Kristus, kita sebagai orang percaya harus bertumbuh saudara. Ya gak usah manusia saudara, tumbuhan aja saudara harus bertumbuh. Dalam hidup ini kita gak boleh bantet saudara, gak boleh stuck saudara. Kita harus bertumbuh, kita harus berkembang. Sederhananya secara rohani hidup kita harus berubah. Kita harus lebih baik. Jangan sampai kita ke gereja, ke gereja, ke gereja. Tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai kita melayani, melayani, melayani. Tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi lebih baik. Amin. Tuhan mau saudara semakin disempurnakan. Amin. Semakin serupa segambar dengan Tuhan. Coba renungkan, adakah saudara semakin serupa sama Tuhan? Atau kita semakin sama dengan dunia ini? Kita semakin jahat, kita semakin ya brengsek gitu ya. Kita semakin membangkang, memberontak. Kita semakin hidup dalam kebencian. Itu maunya iblis saudara. Maunya Tuhan, saudara semakin lebih baik. Amin. Ucapan kita, perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Itu tanda, kalau saudara berubah menjadi lebih baik. Itu tanda bahwa saudara bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Amin. Maka tadi Gembala Sidang kita mengajar dua hal. Bagaimana untuk kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Yang pertama, kita harus tinggal dan melekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus siap dibersihkan untuk menghasilkan semakin banyak buah. Ada empat buah yang Alkitab ajarkan tadi Gembala Sidang kita ajarkan. Yang pertama, yaitu buah pertobatan. Yang kedua, buah kebenaran. Yang ketiga, buah kekudusan atau pengudusan. Dan yang keempat adalah buah-buah roh. Saya berdoa, kita semua semakin bertumbuh, semakin berbuah, hidup kita menjadi dampak yang baik. Seperti tadi Gembala Sidang kita sampaikan, seperti surat Kristus yang terbuka. Terbuka itu artinya apa? Semua orang bisa lihat. Lihat apa? Lihat pancaran kasih Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Lihat kemurahan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, banyak orang yang percaya Yesus. Sehingga melalui hidup kita, banyak orang yang terima Tuhan ini sebagai juru selamat. Sehingga melalui hidup kita, banyak orang diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tebuk tani meriah poh Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan, bagaimana untuk kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kita buka bersama di dalam Ibrani pasal 5, ayat 13 dan 14. Dua ayat kita baca bersama-sama Ibrani pasal 5, ayat 13 dan 14. Sama-sama dua, tiga, iya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, garis bawahnya anak kecil. Anak kecil itu sukanya minum susu. Setiap anak harus bertumbuh. Ibu-ibu punya anak, pasti mau bertumbuh. Balita itu tiga tahun masih menyusu, asi. Tapi lewat tiga tahun orang tuanya akan sapih dia. Sapi itu apa? Menyapi itu apa? Diberikan makanan keras, dikasih nasi. Tujuannya apa? Supaya bertumbuh, berkembang. Semakin gede, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Kalau minum susu terus, saudara, dia akan kecil, kurus. Tidak bertumbuh. Terus kita baca ayatnya yang ke-14, sama-sama dua, tiga, iya. Tetapi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi, saudara, saya tambahkan bagaimana untuk kita bertumbuh. Yang pertama, relakan hati, saudara, untuk menerima makanan keras. Jadi, tidak boleh kita hanya susu terus makanan yang lembek-lembek. Tidak berkembang, saudara. Maka, orang tua punya anak, mau anaknya itu dari bayi, balita, lalu bertumbuh, remaja. Nah, gimana supaya bertumbuh, dia harus makan makanan yang keras. Kadang-kadang, saudara, orang Kristen, maunya makannya yang lembek-lembek. Ke gereja, hanya mau makanan yang lembek-lembek. Yang menyenangkan telinga, saudara. Nanti pada saat ada masalah, pada saat ada badai, pada saat ada tantangan, dia nangis, dia kecewa, dia putus asa. Kok gini ya Kristen? Kok gini ya ikut Tuhan? Kenapa? Karena makanannya ringan terus, lembek terus, makanannya apa susu terus, tidak berkembang dia. Hari ini mari terima makanan yang keras, katakan amin. Relakan hatimu, amin. Kalau saudara terima makanan yang keras, saudara akan bertumbuh jadi dewasa. Orang dewasa itu, saudara, dia beda sama anak kecil. Kalau anak kecil, dikit-dikit dia nangis. Dikit-dikit dia kecewa. Maka itu sebabnya orang suka bilang, ah, anak kecil kamu, gitu. Saudara, padahal sudah ubanan, gitu, saudara. Kenapa? Karena cepat ngambek, gitu ya. Maka hari ini saya doa, kita semua menjadi dewasa, amin. Menjadi bertumbuh. Maka terimalah, relakan hati saudara untuk menerima makanan keras. Amin. Waktu saudara terima makanan keras itu, saudara percaya pasti bertumbuh. Nanti ada badai, ada masalah, saudara akan tetap tersenyum. Saudara akan tetap berdiri kuat. Saudara tidak akan menyerah. Saudara tidak akan putus asa. Karena saudara tahu, semua yang Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan merancangkan yang terbaik. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh berikan tebuk tani meriah buat Tuhan Yesus. Ini tantangan kita ke depan makin sulit, saudara. Hidup yang kita hadapi ini makin tidak mudah. Saudara, sekarang banyak, saudara, yaitu pekerjaan itu diganti oleh robot. Diganti oleh kepintaran manusia. Jadi akan ada, saudara, yaitu kemerosotan, yaitu kebutuhan akan orang bekerja, saudara. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang robot bisa lakukan. Kepintaran teknologi bisa lakukan. Maka akan ada banyak, saudara, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Itu sebabnya tantangan ke depan yang kita hadapi semakin berat. Kita tidak boleh, saudara, hanya makan yang lembek-lembek. Kita harus jadi pribadi yang kuat, katakan amin. Kita mau makan makanan yang keras. Mari baca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Bertobatlah, bertobatlah. Amin. Jangan kita dengar firman Tuhan bertobat, tutup telinga. Ah, ini gak enak, ini kotbanya. Hari ini semua yang Tuhan sampaikan untuk kebaikan kita. Amin. Untuk menjadi bertumbuh agar kita semakin dewasa. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan Yesus, aku mau semakin bertumbuh. Berikan aku ya Tuhan makanan keras agar aku bertumbuh menjadi dewasa. Aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Amin. Orang yang gak bertumbuh itu seperti anak kecil. Anak kecil itu gak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kadang-kadang kalau orang tua udah ingetin, jangan misalkan anak kecil main gunduk gitu, saudara. Dia masukin mulutnya, jangan, jangan, jangan. Anak kecil semakin dibilang, jangan semakin dibuat, saudara. Dia masukin aja itu gunduk, saudara. Jangan main kejalanan, jangan main kejalanan. Dia gak tahu bahwa di jalanan itu banyak mobil lalu lanang yang bisa hantam dia. Tapi anak kecil semakin dilarang, semakin dibuat. Oh, semakin dilarang, dibuat. Dia lewat, saudara, jalan. Habislah ketabrak gitu, saudara. Nah, tapi orang dewasa apa? Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Hari ini saya doa, saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena saudara bertumbuh, karena saudara menerima makanan keras. Amin. Selanjutnya, bagaimana agar kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan? Kita baca bersama di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca. Dua, tiga, ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, alam memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara garis bawahi, mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dan ketika seorang bapak, ketika seorang ayah menghajar anaknya, tujuannya bukan supaya anaknya menderita. Siapa di sini bapak-bapak yang hajar anaknya supaya anaknya jadi sakit? Siapa di sini bapak-bapak yang hajar anaknya supaya anaknya menderita? Tidak ada. Setiap bapak menghajar anaknya supaya apa? Bapak mengerti supaya bertumbuh, supaya dewasa, supaya tahu mana yang lebih baik lagi. Terus kita baca ayatnya yang ke-8, sama-sama dua, tiga, ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau kita tidak mau dihajar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, kita anak-anak gampang, saudara. Maka yang kedua, bagaimana agar kita bertumbuh? Tadi jelas, setiap kita harus merelakan hati kita untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Surat Wahyu, saudara, kitab Wahyu berkata, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi hari ini relakan hati saudara, jangan marah sama Tuhan. Tuhan kok gini ya Tuhan, relakan hati saudara. Tuhan menghajar kita, agar kita semakin bertumbuh, agar kita semakin dewasa, agar kita semakin matang, agar kita semakin tahu mana yang baik, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selanjutnya yang terakhir, kita baca bersama, yaitu di dalam Yaakobus 1 ayat 2-4. Sama-sama kita baca, dua, tiga, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam, stop. Jatuh ke dalam pencobaan itu, anggaplah suatu apa? Kebahagiaan. Jadi bukan kerugian. Jadi saudara yang ada masalah di kantor, saudara yang sedang ada masalah di usaha, saudara yang sedang ada masalah di rumah tangga, jangan anggap itu selalu kerugian. Jangan anggap itu suatu kemalangan. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Anggaplah itu suatu kebahagiaan. Ada enggak orang? Ih, puji Tuhan, tambah masalah lagi, gitu. Ada enggak, saudara? Wah, udah stress dia ini kayaknya gitu, saudara. Tapi itulah Alkitab. Anggaplah sebuah apa? Kebahagiaan. Saudara yang enggak? Ada enggak orang, saudara? Ya, baru ditipu orang lagi. Ya, puji Tuhan. Ada enggak gitu, saudara? Enggak ada. Tapi ternyata Alkitab suruh kita seperti itu. Kalau kita ditipu orang ada rugi dikit, berarti Tuhan mau kasih yang lebih besar. Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita ditipu orang, mau menyerah, mau nangis, mau sedih, atau mau percaya bahwa di balik ini, Tuhan mau berikan berkat yang besar. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Dan sesungguhnya Tuhan bisa melakukan apapun buat kita. Sekali lagi, Tuhan bisa lakukan apapun buat kita. Tuhan bisa angkat kita tinggi-tinggi. Tapi kadang-kadang Tuhan bawa kita lewat lembah-lembah yang kelam. Tapi di balik semua itu, Tuhan punya maksud yang baik. Terus ayat tiga, sama-sama kita baca, Yaakobus satu tadi. Dua, tiga ya. Sebab, kamu tahu bahwa, ujian terhadap imanmu itu, menghasilkan apa? Ternyata masalah, tantangan, kesulitan, ujian, yang kita alami itu, ada hasilnya. Dan tidak semua hasilnya buruk, tapi ada juga hasil yang baik. Tadi dia katakan apa? Menghasilkan ketekunan. Terus kita baca ayatnya yang keempat, sama-sama dua, tiga ya. Dan, biarlah ketekunan itu, memperoleh apa? Buah yang matang. supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh, dan tak kekurangan. Ada seberapa banyak diantara saudara, yang ketika saudara ada masalah, yang ketika saudara sedang mengalami situasi yang berat, saudara jadi rajin berdoa. Boleh angkat tangannya, saudara. Ya. Ya kadang-kadang masalah itu membuat kita jadi rajin ke gereja. Masalah itu membuat kita jadi datang duduk di kaki Tuhan berdoa. Tuhan, Tuhan. Jadi ternyata apa? Tidak selalu masalah itu jelek. Tidak selalu masalah itu kerugian. Ada kalanya masalah itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi masalah itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita dekat dengan dia. Jadi kadang-kadang dibiarin, biarin dia kena masalah ini, biarin, biarin gitu. Supaya apa? Supaya kita datang lagi dekat. Waktu kita dekat, puji Tuhan, kata Tuhan. Amin. Tapi kalau kita enggak ada masalah, buru-buru berdoa, buru-buru ke gereja. Ke gereja kita ya, Gading Nias, Ibu Kembala Sidang jam 10, ah masa itu kan minggu depan, gitu saudara. Kita jadi lupa. Tapi ketika ada masalah, kita lihat website Tiberias, lima kali session ibadah gitu saudara. Sesi jam 6, sesi jam 8, sesi jam 10, semua didatengin. Dan setiap MC nyanyi, dia nangis terus gitu saudara. Jadinya apa? Jadi dekat. Maka yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana agar kita bertumbuh? Mari relakan hati kita, melewati setiap ujian dan tantangan dalam hidup. Ada satu tumbuhan saudara, namanya dendelion. Dendelion ini tumbuhan, nah ini dia. Ini saudara pernah lihat ya. Dendelion ini saudara, supaya bertumbuh, dia butuh angin. Dia butuh badai. Supaya apa? Supaya bunga-bunganya jatuh, rontok. Nah maka baru dia bertumbuh. Jadi dia gak akan bisa bertumbuh, kalau gak ada angin, gak ada badai yang meniup dia. Jadi dalam hidup ini, kadangkala kita butuh tantangan. Dalam hidup ini, kadangkala kita butuh masalah. Dalam hidup ini, kadangkala kita butuh nangis. Kadangkala kita tertawa. Jadi kalau saudara nangis, nangis saja. Itu air mata itu saudara, gak dibuat-buat, dia keluar sendiri. Ada orang saudara sejak lain gak bisa nangis. Iya. Iya. Maka kalau saudara setiap berdoa, menangis, bersyukurlah, itu mujizat Tuhan. Iya. Ketika saudara duduk di kaki Tuhan, roh saudara di jamat Tuhan, bersyukurlah. Amin. Itu sebabnya relakan hatimu, untuk melewati setiap tantangan dan ujian. Karena tantangan dan ujian itu, membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin bergantung dengan Tuhan, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, membuat kita berseru teriak memanggil Yesus, Yesus Tuhan. Saya berdoa, kita semua semakin bertumbuh dewasa. Kita semua semakin serupa segambar dengan Tuhan, sehingga kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang beriak buat Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Rauh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Mataku tertuju padamu, Segenap hidupku ku serahkan padamu, Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapak. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Semua sama-sama katakan. Ku mau mengikuti kehendakku ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Dari Tuhan kami menyenangkan-Mu, memulihkan-Mu, Yesus, 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 Yesus. Dari Tuhan kami menyenangkan-Mu, Yesus, 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 Ini pujian kami Tuhan Ku mau mengikuti Kehendammu yang apa Ku mau selalu Menyenangkan Matimu Sekali lagi kata kamu Ku mau Ku mau mengikuti Kehendammu yang apa Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu Ini kerinduan setiap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Peneta Elfri Siraid Ya Tuhan dalam pelayanannya Dalam keluarga besarnya Ku boleh berkati pakai beliau Lebih ajaib lagi Kami berdoa Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberias Setiap kita Yang siap Beri yang terbaik Kepada Tuhan Yesus Sama-sama Sama-sama kita boleh katakan Amin Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Silahkan Kembali duduk Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terkasih Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terima kasih Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terima kasih Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terima kasih Nege sempuranes Terima kasih Dan 내가 I love you Lord And I leave my foes To worship you Oh my soul Rejoice Take joy my King In what you hear Let it be a sweet Sweet song Let it be a sweet Sweet song Let it be a sweet Sweet song Enjoy Enjoy I exalt Thee 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 Oh I exalt Thee 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 Haleluya Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6, ayat 6-8 Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka, diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Tidak apa saja, maka akan diberikan, otomatis kita tidak akan minta, tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, sehat-sehat sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, siapa yang makan aku dan minum aku, Tuhan Yesus yang minum, makan tubuhnya dan minum darahnya, Tuhan Yesus katakan, dia akan memperoleh hidup, sehat-sehat sekalian. Jadi juga di Wahyu 6, ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur. Itu artinya kita yang anak Tuhan yang sepenuh, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, sehat-sehat sekalian. Dan memuliakan Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firmannya, menyenangkan hati Tuhan, kemudian hidup dalam kekudusannya, sehat-sehat sekalian. Ya saudara sekalian, otomatis kita tidak akan pernah diusahakan, karena artinya secupak gandum sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Ya saudara sekalian, tetapi kita anak Tuhan Yesus, apalagi kalau kita mengelola hidup kita dengan baik ya saudara sekalian. Kita menjadi pelaku firman, kita sungguh menyerangkan hati Tuhan dan hati sesama, saudara sekalian. Dan kita tidak menyakiti hati sesama, tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, saudara sekalian ya. Maka kita, saudara sekalian, dan juga kita juga menjaga finansial kita secara baik, ya tidak duniawi, ya hidup berpadanan dengan apa yang ada, saudara sekalian. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian ya. Kita raih firman Tuhan ini, yaitu minyak dan anggur tidak akan dirusahkan. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus buktikan bahwa kita anak Tuhan Yesus, kita tidak akan dirusahkan. Amin, saudara sekalian, kita harus menang. Ya Tuhan Yesus berkendakan, kita berkemenangan ya. Baik nanti mencapai sorga, karena Tuhan Yesus katakan di Wayu 3 ayat 21, katakan barang siapa menang. Maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapak di atas tahtanya. Ya Tuhan Yesus berharap kita berkemenangan ya, saudara sekalian, kita dapat meraih ruang mahasuci. Dan juga otomatis kita juga diharapkan berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, ya saudara sekalian. Dan marilah saudara sekalian, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita angkat roti, ya kita bersama mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Di manapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku, aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan, dan segala perbuatannya. Berkati aku, bersama keluarga, keluarga yang kudus, aku tolak perzidahan, aku tolak percaburan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilol-bilolnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migren, tidak fitigo. Aku tolak bodoh pulupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi. Tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak polusi. Dan biarlah kami akan rajin memakai masker di ruangan terbuka ya Tuhan Yesus untuk menolak polusi udara. Dan kami tolak juga COVID-19. Kami tolak alergi makanan. Ya, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syarap kecepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tibidas bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan seratus kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama inilah darah Tuhan Yesus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gerija Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapak Putra dan roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. Satu, minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus minyak ini. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Yesus Tuhan dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak gagal dan apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit dan Anda yang sakit. Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darahmu. Kami tahu engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam hidup ini kami selalu dimampukan oleh roh kudus. Kami mengandalkan roh kudus Tuhan Yesus untuk kami hidup menyenangkan hati engkau. Kami menjadi pelaku daripada firmanmu dan sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau dalam menjalani hidup sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami memuliakan engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan wibawa ilahi kepada mereka semua Tuhan Yesus. Mereka punya kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyatai mereka. Berikan mereka berkat rohani ya Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit-orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan berkat materi Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dan kami tolak kegagalan, kemiskinan. Penghalang berkat kami tolak. Berikan mereka selalu naik, tidak pernah turun. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan berikan berkat jasmani. Mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Dirija Tiberias Indonesia. Sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan anak-anakmu. Jemaat Dirija Tiberias Indonesia selalu berkemenangan dalam engkau ya Tuhan Yesus. Menang atas dosa. Menang atas sakit-penyakit. Menang atas masalah. Menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus. Mereka selalu naik, tidak pernah turun. Berikan Tuhan Yesus. Kami semua memuliakan engkau. Dan mereka juga semua memuliakan engkau. Dan setia kepada engkau. Tuhan Yesus juga dalam rumah tangga-rumah tangga. Mereka dalam selalu cinta mula-mula. Selalu dalam kasih mula-mula. Selalu damai, sejahtera. Dan juga selalu kecukupan. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta. Semua DTPS berkhutbah dengan penuh kuasa dan wibah dari sorga. Apa yang diperlukan tercukupi. Dan Tuhan Yesus berikan tanda-tanda hal yang menyertai. Dalam pelayanan pendeta-pendeta. Dan juga kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship. Tuhan Yesus berikan juga choir, greeter, bereaved kids. Anak-anak muda, buah nerga. Semua diberkati Tuhan. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dan pakai menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan engkau. Seumur hidup mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro. Tuhan Yesus istri dan anak diberkati. Ibu Radinar Samosir diberkati sehat. Pak Akyat dan Sultan diberkati. Ibu Yeni dan Suryogo diberkati. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Abiatar diberkati. Ibu Papi dan Pak David semua. Tua diberkati dengan mama papanya. Ibu Eli dan Pak Robi diberkati. Pak David Hajar diberkati. Pak Daman di Bekasi diberkati. Ibu Marta di Suntar diberkati. Pak Gandasimah Tuhan di Amerika diberkati. Ibu Teni sehat. Liana dan Antoni diberkati. Pak Raymond sehat. Dan dia Pak Deman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasihmu selalu turun kepada kami Tuhan Yesus. Dan selalu ada kasihmu selalu ada pada Jemaat Gereja Tiberis Indonesia. Berikan Gereja Tiberis Indonesia selalu terjadi mujizat Tuhan Yesus. Kuasamu nyata. Tuhan Yesus berikan kuasamu selalu nyata di dalam Gereja Tiberis Indonesia. Dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberis Indonesia. Berikan kasih kuasa dan menjijatmu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberis Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahiyuan dari sorga. Apa yang melakukan berasal daripada engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberis Indonesia untuk kau sayangi, kau berkati, dan kau limpahkan. Dan berikan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang terlalu lama yang belum mengenal engkau. Berikan Tuhan Yesus bertobat. Pakai Jemaat Gereja Tiberis Indonesia sebagai pemenang jiwa. Dan pakai Gereja Tiberis untuk pemenang jiwa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberis Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus. Kedalam pertolongan Roh Kudusmu selalu, dalam penopangan Roh Kudusmu selalu, dalam penguasaan Roh Kudusmu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saya silakan kepada Gereja Nias, kepada Pendeta Evelis Istirait. Puji Tuhan. Terima kasih kembala sedang yang kami kasih, Bu Pendeta Darnyati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa. Tuhan pakai Ibu secara luar biasa. Ditambah-tambahkan kuasa, hikmat, pewahyuan dari Tuhan untuk terus memimpin Gereja Tiberias, Jemaat Tiberias, sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk Kak Argo Pariaji yang sudah membantu membacakan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu kita akan tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umatmu sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umatmu yang beribadah secara live streaming. Dari rumah atau dari manapun mereka berada. Kiranya kasih kuasa mujizat Tuhan. Dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Esok hari mereka akan kembali bekerja. Kembali melakukan aktivitas. Tuhan jagai, Tuhan sertai. Di mulut mereka ada kuasa. Di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka pegang. Apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka usahakan. Tuhan selalu buat berhasil. Dan berkati keluarga-keluarga, rumah tangga-rumah tangga. Hidup dalam kekudusan. Dan senantiasa hidup dalam kasih mula-mula. Kami serahkan juga hamba-mba Tuhan yang melayani. Pada siang hari ini. Berkati pemimpin pujian. Pak Yoris Devane. Juga Sony, Teja, Sukmana. Bersama keluarga orang tua. Diurapi, diberkati. Di promosi dengan Tuhan. Berkati para singer. Berkati para pemain musik. Renaldi, George, Sandi. Juga James. Bersama keluarga mereka. Orang tua mereka. Diberkati Tuhan. Berkati anak-anak muda choir. Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda. Seluruh pengerja suami istri. Sound system, tim media. Koordinator. Diberkati Tuhan. Sekali lagi kami berdoa. Kami mengucapkan berkat. Untuk gembala sidang yang kami kasihi. Ibu pendeta Darniati Paryaji. Bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan. Umur panjang. Tambah-tambahkan kuasa mujizat. Hikmat pohayuan dari sorga. Untuk terus memimpin. Mempersiapkan jemaat Tiberias. Mempelai yang siap pesta di sorga. Berganti ke Argo Paryaji. Pakai secara luar biasa. Pendeta Aristo Paryaji bersama keluarga. Pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah angkat ke dua belah tanganmu. Arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini. Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah. Terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai maranata. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan. Menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya. Tetangga di sorga. Pesta di sorga. Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.